Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai Bagaimana cara membuat Watermark Pada aplikasi Nitro Pro 10 PDF Jadi Watermark itu adalah merupakan Teks atau gambar Yang berada di belakang dokumen Dan sebagai penanda identitas sebuah dokumen Oke kita mulai saja Yang pertama disini kita buka dokumen warah dulu Jadi dokumen warah ini Saya sudah siapkan Selanjutnya dokumen warah ini Kita akan ubah format file-nya Jadi file PDF Caranya Anda bisa klik menu file Terus Anda pilih save Setelah itu Anda simpan di mana Anda ingin menyimpannya Misalnya saya simpan di dokumen Terus saya beri nama file Misalnya jurusan Easy Seperti ini Terus pada save as tipe Anda nanti formatnya menjadi file PDF Atau format PDF Setelah selesai semua Anda klik save Oke kita minimize dulu ini Selanjutnya kita akan buka tadi file yang telah kita ubah Formatnya menjadi file PDF Saya simpan di dokumen Terus jurusan Easy Nah dari ini dokumen yang telah diubah ke dalam format file PDF Selanjutnya kita akan buatkan watermark Jadi caranya Anda bisa klik dua kali ini ya Nitro Pro 10 PDF Jadi untuk aplikasi nitro 10 PDF ini Anda bisa download di internet Banyak sekali aplikasinya Tinggal ada download saja Anda cari Terus langkah berikutnya kita akan panggil file tadi Yang telah kita ubah dari format PDF Caranya Anda klik menu file Terus Anda klik open Terus Anda pilih komputer Setelah itu Anda klik browse Terus cari di mana file Anda simpan tadi ya Anda klik dokumen Atau saya simpan di dokumen Terus Anda pilih file-nya Atau klik file-nya Setelah itu Anda klik open Maka akan menampilkan file PDF yang telah kita buat tadi sebelumnya Selanjutnya pada file PDF ini kita akan buatkan watermark Caranya membuat watermark Anda bisa klik menu edit Setelah itu Anda pilih dan klik watermark Terus Anda klik manage watermark and background Nah disini perhatikan Disini saya akan buat watermark Yang pertama image dan kedua text Jadi kita gabung menjadi satu Langkah pertama Anda bisa klik menu profile Atau membuatkan profile baru Terus Anda klik menu profile Terus Anda pilih add Atau menambahkan watermark Jadi bisa kita menambahkan berupa text Berupa gambar atau berupa PDF Jadi yang pertama saya akan tambahkan berupa image dulu ya Berupa gambar Terus select file Kita cari gambar atau logo yang kita inginkan Terus saya pilih cari gambar Misalnya ini ya logo Potex Setelah itu klik open Maka akan menampilkan gambar atau logo Di sebelah kiri atas Jadi ukurannya ini 100% Terus untuk merubah posisi ini Berada di tengah Kita tinggal From left ini kita ganti menjadi center Terus dan in from top kita ganti menjadi center Jadi posisi logo ini berada di tengah-tengah Selanjutnya logonya ini Selawalnya dia berada di depan text Jadi bisa kita kasih ke belakang dokumen Atau di belakang text Caranya Anda bisa Roba pada opacity-nya ini Misalkan Anda ganti Jangan 100% Anda ganti 30% Jadi dia berbayang logonya Berbayang Terus ini Apply on all page Semua Apabila Anda pilih apply on All page Semua akan Semua dokumen akan Terbuat ke noter mark Kalau Anda pilih page Artinya memilih halaman berapa Yang akan dibuat ke noter mark Misalnya di sini halaman 1 Atau halaman 2 Terus from page Jadi di sini misalkan Anda ingin membuat ke noter mark Dari halaman berapa Sampai halaman berapa Jadi saya pilih saja Apply on Selanjutnya Kita sudah buatkan Watermark Berupa gambar Atau logo Selanjutnya kita klik Save Langkah selanjutnya Kita akan menambahkan lagi Text Caranya Anda bisa klik add lagi Terus Anda pilih text Terus pada setting text Text di sini Anda ketikan misalnya Jurusan Terus ini ukurannya Misalnya 14 ya Atau misalnya Kita berikan ukurannya 20 Atau size-nya Terus ini warna tulisan Soalnya akan keluar merah ya Seperti ini Posisinya Kita ganti Di tengah juga ya Center In from center Terus in from center Jadi posisinya dia berada Di tengah Seperti ini Ini juga ada Apply on All page Ada page Ada from Page Seperti itu Setelah semuanya Kita setting Kita tekan Atau klik Tombol Save Setelah itu Kita klik Apply Maka perhatikan Watermark yang terbuat Jadi ada logo Di belakang tulisan Yang berbayang Dan ada tulisan Jurusan Gizi Ya Jadi begini cara Membuat Watermark Pada Aplikasi yang namanya Nitro Pro 10 PDF Oke Silahkan anda praktekan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.